hai oke dan kali ini kita buatkan versus nya ya yaitu Kimi 1986 versus Kimi 1987 tuh modelnya sama ya kotaknya pun sama harganya beda 100ribuan lebih mahal 1986 yang 1987 lebih mahal padahal lebih mudah ya tahunnya 1987 tuh apa deh bedanya antara dua ini kita lihat di sini sama ya spesifikasinya gambarnya pun Anda bisa lihat apa yang beda Hai tuh terus kok komentar juga nggak apa-apa di tombol kolom di kolom komentar menjelaskan apa bedanya kalau terlihat dari kotak ya oke lanjut aja kita lihat apa sih bedanya Kimi 1986 yang harga 500ribuan versus Kimi 1987 yang harga 600ribuan ya ini semuanya berbahankan metal dan kali ini saya dapatkan yang warna aluminium kayak gini ya dua-duanya Oke lanjut aja kita bongkar 1987 dulu kita lihat isinya oke jadi kita kali ini membahas ininya aja ya perbedaannya aja ya eh kelengkapannya sama semua-semua jadi kelengkapannya sama kotaknya pun sama istrinya sama kita cuman bahas apa sih bedanya antara dua ini tuh ya ini 1987 kita buka ingin ini Hai yang lebih muda ya 1986 yang umurnya lebih tua yang umurnya lebih muda yang ini beda setahun oke ini dia bedanya ya Nah ini dia penampakannya Kimi 1987 dan Kimi 1986 ini dia bedanya antara dua alat alat cukur ini ya harga bedanya 100ribu Oke langsung aja kita lihat ini alat cukurnya Hai Oke jadi ini dia alat cukurnya ini dia penampakannya dari belakang tuh full metal semua ini dari sampingnya Hai di samping juga full metal semua ya dan juga ini penampakan dari depannya Hai full metal semua ya Nah jadi kelihatan bedanya dari belakang enggak beda ya dari depan pun enggak beda ininya ya juga mata pisaunya terlihat beda atau enggak Hai mata pisaunya pun sama hampir 100% sama ya tuh Hai bawahnya kita lihat tapaknya tuh sama semua bahannya pun Amunium semua sama mesinnya kita hidupkan Hai sama ya ini yang ini suara yang ini suara yang ini Hai sama halusnya sama mesinnya pun sama dan bedanya terlihat dari depan sini ya tuh Hai jadi yang 1987 ini hanya ada lampu LED berwarna biru Hai ke Hai untuk kemi KM1986 ini ada lampu LED pengukur baterai ya tuh Hai 180 100% ya jadi pertama kita hidupkan disini ada indikatornya tuh ini ada indikator kalau minta baterai charge minta di charge ada disini indikator nanti kelihatan oke itu dia bedanya ya untuk KM1986 yaitu ada LED indikatornya disini terlihat juga sih ya di kotaknya ya kalau anda yang teliti tadi terlihatlah bedanya 1987 ini tidak ada indikatornya yaitu hanya ada lampu LED aja berwarna biru seperti ini oke jadi antara dua alat cukur ini modelnya sama fungsinya sama mesinnya pun sama ya isinya pun sama yang beda cuman tadi ya hanya ada indikator LED untuk baterai disini jadi mempermudah untuk anda mengetahui sisa baterainya yang tersedia berapa ini dia ya kalau ini ya kira-kira aja lah ya ini kan satu alat bisa sekitar 10 kepala ya kira-kira 8 atau 9 kepala ini udah bisa kita charge tanpa melihat indikator pun ya biasanya sih enggak masalah kalau yang udah profesional oke hanya itu aja review kali ini perbedaan KM1986 dan KM1987 terjauh bedanya ya cuma ada beda indikatornya aja harga berkisaran berbeda 100.000 oke mudah-mudahan sekian review kita kali ini tentang KM1986 versus KM1987 mudah-mudahan menompat untuk anda mungkin bagi anda yang bingung ya yang mau beli yang ini atau yang ini ini reviewnya kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh